Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Gus Win Kali ini saya akan berbagi video hasil report Tentang pembelajaran dengan model kolaborasi Jadi hari ini tadi saya beberapa kali dengan kelas online PCC ya, pembelajaran jarak jauh Saya menyampaikan materi review, materi yang sudah selesai Tetapi dalam hal ini Anak-anak saya libatkan semuanya dalam satu kelas Untuk aktif mengerjakan soal secara kolaborasi Memang kalau saya perhatikan dan komentar dari anak-anak Lebih menarik ya Kalau saya lihat memang lebih menarik daripada tata muka Karena mereka semuanya terlibat langsung ya Mereka terlibat langsung di dalam proses pembelajaran Cuman memang kendalanya Semuanya harus menggunakan laptop Belum ada yang mencoba menggunakan gadget Yang menggunakan smartphone Materi yang saya pakai kali ini adalah materi tentang kertas kerja atau worksheet Jadi anak-anak masuk ke dalam satu kelas Google Classroom Kemudian di dalamnya sudah saya pasang link untuk membuka file dari worksheet atau kertas kerja Yang desain awalnya saya buat dari Excel Kemudian saya masukkan Google Drive Di Google Drive saya convert menjadi Google spreadsheet Dan kemudian linknya saya ambil Saya bagikan di kelas Google Classroom Anak-anak bisa berkolaborasi Bekerja begitu aktif ya dan menarik Saya membuat gagasan ini Membuat ide model pembelajaran kolaborasi ini Karena saya berpikir bahwa Kalau kita masih menyampaikan materi di depan anak-anak dengan metode ceramah Saya yakin anak-anak 15 menit sudah tidak tahan Apalagi kalau 1 hari sampai 5 mapel seperti di sekolah saya Ya mereka jenuh ya kalau harus mendengarkan ceramah kita menyampaikannya Kalau dikasih tugas terus juga mereka juga akan bosan Makanya saya mengukur bagaimana aktifnya anak-anak di dalam belajar Ya dengan model kolaborasi Karena di model ini setiap kursor anak-anak yang ikut bekerja di dalam file tersebut terpantau Karena nama-namanya terlihat di situ Jadi kalau saya perhatikan mirip dengan mereka ketika sedang bermain game online Semacam PUBG atau mobile agent yang mereka bisa bermain secara berkolaborasi dengan anak yang tidak satu tempat Misalnya dari berbagai tempat yang berbeda Sama dengan ini Mereka membuka file dari rumah masing-masing di laptop masing-masing Tetapi bisa bekerja sama dalam satu halaman yang sama Pengen lihat serunya seperti apa Coba simak video berikut ini sampai selesai Oke silakan Tadi yang komentar tadi berapa pak Kenapa yang Komentar tadi berapa Maksudnya ya pak ya maksudnya Tadi kan ada kolom komentar Nah itu terus ada add itu pak Oh ya Aturannya Betul Kamu tulis add nama depan Add nama depan underscore kelas Kelasnya boleh disingkat A1 gitu ya Jadi di replay itu loh Jadi kalau kamu klik disini contohnya ya Kamu lihat ya Ini misalnya ada namanya Vivari Ini di klik Ini bawah kan ada tulisan replay Nah di tulisan replay ini Kamu tulis add nama depan kamu underscore kelas Kemudian langsung klik replaynya Itu namamu langsung akan nempel abadi disitu ya Kecuali ada anak yang curang Mau menghapus Ya kita belajar kejujuran Baik disini Total berapa tadi 24 anak yang aktif di halaman Kertas kerja ini Ya Saya yakin yang sudah ada di halaman ini Minimal dia nonton Minimal dia nonton Karena ini bisa ditonton juga Kalau menggunakan gadget ya Menggunakan smartphone Tapi sampai detik ini Saya belum ada laporan Yang menggunakan smartphone Bisa ambil bagian untuk mengisi Saya belum dapat laporan Karena anjuran saya menggunakan laptop Ini tabeli panjang Kalau pakai smartphone kan agak susah gitu loh Jadi gunakan laptop Termasuk besok pagi Besok pagi kita bagi-bagi Sampai nyusun laporan Ini saya siapkan nanti laporan keuangannya Dan semuanya nanti saling Kolaborasi Antara data yang satu Dengan data yang lain Itu saling berhubungan Saya bantu periksa Untuk jupenya Jurnal penyesenya Alhamdulillah Ini belen Berarti kalian menulisnya Sudah tertip Ya debit kreditnya Sudah benar Ada lagi yang mau tanya Tidak lanjut Oke pintar Nilai sudah 31 Keren Selesai nih harusnya Kelasmu kelas hebat nih Yang tidak ada penyesuaian Selesaikan dulu Bagi kalian yang teliti Buka data penyesuaian Cek apa saja yang disesuaikan Begitu tahu Wah ini tidak penyesuaikan Langsung pindah aja Pindahkan ke neraca saldo Disesuaikan Kemudian bawa juga ke Halaman apa Halaman laba rugi Ingat yang masuk laba rugi adalah Akun-akun dengan kode tertentu Akun apa yang ada di laba rugi Nominal Nominal Kodenya Dia apalagi dengan angka 2 Eh nominal kok 5 pak 5 4 dan 5 4 dan 5 pak Yang 1, 2, 3 adalah Kelompok akun real 1, 2, 3 itu HUM 1 adalah harta 2 adalah utang 3 nya adalah modal Sudah gitu saja Tinggal mindah-mindah Selesai Ya mudah-mudahan Lancar jaya Sudah dapat nilai 39,66 Keren Dikeroyok berapa orang ini Dikeroyok oleh sekian banyak orang Data yang masuk di saya Ini ada 24 24 ini termasuk saya 24 ini Oh enggak ya Ternyata kamu saja Saya hostnya tidak dicatat disini Ini hanya kalian saja Total ada 24 anak Saya bandingkan dulu dengan di Google Meet yang hadir Yang hadir disini 25 Berarti dari 25 anak itu Ini kalau 26 ini kan termasuk saya ya 25 viewer Yang masuk disini 24 Berarti ada 1 yang tidak Ambil bagian Enggak tahu nanti siapa itu Kan saya belum melakukan absensi Nanti akan ketahuan Khawatirnya tertidur Kalau tertidur ya enggak apa-apalah Asalkan bisa bangun Susahnya kalau enggak bangun Suruh-suruh kita dapat berita Jangan ya Ya sekali lagi yang dipindahkan ke kolom laba rugi Dan neraca adalah Akun-akun dari neraca saldo yang sudah disesuaikan Upayakan Cek Selalu cek ya Di kolom Neraca saldo disesuaikan itu Jumlahnya nanti di akhir harus belen Kalau enggak Kalian akan salah ketika menyelesaikannya Kemudian saya sudah beri bantuan Di kolom laba rugi Kalau debit lebih besar dari kredit Maka selisih akan muncul disini Kalau yang kredit lebih besar Akan muncul disini Jika munculnya disini Berarti taruhnya disini Kalau munculnya disini Nanti taruhnya disini Demikian juga akan neraca Kalau selisihnya ditaruh di debit Neraca taruh di kredit Kalau selisihnya ada disini Neraca taruh di debit Ini sudah pernah kalian pelajari Di video ya Di youtube Oke nilainya sudah 68,9 Loh turun lagi Ada yang di delete Akhirnya turun 68,9 Jadi setiap kalian ngetik Pokoknya sambil di lirik ya Begitu enter Nambah pengurang Sudah benar Ini turun lagi Berarti ada yang kurang Ada yang salah maksudnya Harus teliti Jadi kamu betulkan dulu Posisi neraca saldo disesuaikan Karena disini Neraca saldonya Posisi kredit NSD nya masih kosong Tapi tiba-tiba Lapa rugi ada di posisi debit Saya delete ya Oke Sudah saya delete Silahkan diperbaiki dulu Nah saya sambil Memeriksa Tugas saya Kalau aku nakalan Tak delete KB Jangan Kak Mari Kak Mari Meso-meso Meso-meso di Omai DWDW Jadi Saya akan Periksa Karena salah Tulis Sudah bermasalah Dalam penjumlahan Gak boleh ada RP Gak boleh ada Titik Koma Langsung Ditulis Angka Saja RP Biar muncul Dengan sendirinya Juppe Oke Masih betul Juppe nya kok Jadi gak Belen Eh sorry Bukan Juppe ya Ya Juppe nya gak Belen nih Yang Debit 7105 400 Kemudian yang kredit 5509 400 Ada selisih nih Ada yang ngubah Tadi berarti Tadi udah belen kok Ini Ada perbedaan Coba diperiksa lagi Di Jurnal penyesuaian Kita cek Ada yang Jurnal Jumlah penyesuaiannya Ada 5 Tadi kan 1 2 1 2 3 4 5 0 Kayaknya kelebihan Di posisi debitnya Itu 2 3 4 5 Sudah betul Itu 2 3 4 Kurang 1 Yang kredit 5 Harusnya Makanya saya pesan tadi Catatlah Dengan Selalu berpasangan Debit kredit Debit kredit Contohnya gini 1.600.000 Ini pasangannya Mana 1.400.000 Enggak ada Di sini pasangannya Kan harus pasang Ini pasangannya Mana ini Pendapatan Diterima di muka Tentu Pasangannya Pendapatan Kita cek Jumlahnya Pendapatan Diterima di muka Pasangannya Pendapatan Belum ditulis Ini debitnya Pendapatan Diterima di muka Kreditnya Pendapatan Disini Harusnya Ini Belva Belva Ahmad Trito Ini sudah Siap Siap Silahkan Ditulis Tadi Sudah Belen Harus Pasang Cari Angka Angka Yang sama Gini Pasangannya Ada Enggak Ini 2.000.000 Pasangannya Mana Disini Oh Ini Sudah Ada 1514.400 Sudah Ada Kemudian 475 Pasangannya 475 Oh Ini Oke Terus Mana Lagi Tinggal Ini 1.600.000 Kayaknya Belum ditulis Oh Sudah Ya Oke Nah Sudah Balen Kan 7.109.400 Nah Ini Sudah Betul Kita Coba Refresh Biar Semuanya Betul Oke Lanjut Sudah Supenya Sudah Bener Sekarang NSD NSD Belum Belen 135 Dengan 136 Ada Selisih 1.000.000 Lebih Coba Dicek Lagi Di Kolom NSD Kaliannya Ada yang Salah Catat Nilai Sudah Bagus Sudah 82 76 Tapi Masih Ada yang Salah Disini Di kolom NSD Tidak Belen Asik Ya Kayak Main PUBG Ini Kursornya Banyak Dimana Mana Ada Nama Namanya Ini Kayak PUBG Kan Gitu Katanya Pak Winty Gak Pernah Main PUBG Kursornya Ada Dimana Mana Bisa Dimainkan Oke Silahkan Dicek Kembali Yang Raja Saldo Disesuaikan Karena Ini Jumlahnya Belum Balen Harus Sama Disini Setelah Ini Sama Maka Kita Yakin Data Yang Dipindah Ke Kolom Labaruki Dan Raja Adalah Benar Kamu Mau Nulis Pesan Apa Disini Nulis Db Db Bawah Ini Ada Ligar Ajel Ami Ayo Gue Pakai M4 Apa M4 GWS Pak Goswin Alhamdulillah Sudah Mulai M Apa M4 M B Oh Game Game Itu Maka Ini Kok Ruam Lompok Dik Sur Ngumpul Dibawah Jadi Kayak PUBG Ini Dordordord Seru Pak Dijamin Alhamdulillah Seru Tapi Ayo Diselesaikan Ini Nulis 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 Tapi Saya Bisa Langsung Bom Ayo Serangan Langsung Bom Dente Hilang Langsung Saya Bom Oke Selesaikan Dulu Yang Kolom Labaruki Nanti Slide Teraca Ingat Kamu Pindahkan Seluruh Data NSD Yang Punya Kode Akun Diawali Dengan 4 Jadi 4 Dan 5 4 Dan 5 Pindahkan Semuanya Di kolom Labaruki Sesuai Posisi Yang Debit Taruk Debit Yang Kredit Ditaruk Di Kredit Yang Kredit Kayaknya Cuma Pendapatan Untuk Kolom Labaruki Yang Lainnya Debit Semua Pendapatan Dengan Nilai 71 450 Eh Bukan Ya Ada Yang Salah Kayaknya Nih 71 Pak Isin Ketua Ilan Ya Coba Anak Cek Untuk Data NSD Itu Ada Yang Salah Tuh NSD Perhatikan Untuk Akun Pendapatan Jasa Akun Pendapatan Jasa Itu Neraca Saldonya 71 Juta 450 Ribu Posisi Kredit Kemudian Ada Kredit Di Penyesuaian 1 Juta 600 Nah Ini Sudah Dibetulin Ini Siapa Ini Nadira Ya Oke Terima Kasih Nadira Kredit Ketemu Kredit Ditambah Oke Betul Nah Itu Sekarang Kita Cek Kembali Jumlahnya 136 Masih Betul Belen Lanjut Langsung Ke Kolom Labar Rugi Kolom Labar Rugi Kita Cek Bersama Kolom Labar Rugi Nanti Kalau ada Selisih Muncul Disini Kalau Enggak Dihapus Rumus Rumus Sudah Kehapus Tadi Saya Hapus Ya Sudah Diitung Manual Tadi Saya Kasih Rumus Disini Kalau Lebih Besar Disini Muncul Selisih Disini Kalau Lebih Besar Disini Muncul Selisih Disini Tadinya Begitu Jadi Nak Tuliskan Ulang Rumus Ya If Ini Lebih Besar Dari Ini Maka Ini Dikurangi Ini Itu Ya Jika Tidak Maka Kosong Tutup Enter Nah Sekarang Yang Sini Saya Kasih Rumus Suga F Ini Lebih Besar Dari Ini Maka Ini Dikurangi Ini Jika Tidak Kosong Oke Nah Muncul Kan Sekarang Berarti Ini Lebih Besar Yang Kredit Ada Selisih Sekian Jika Kamu Sudah Yakin Semua Data Sudah Masuk Disini Selisih Ini Saya Kopi Aja Saya Masukkan Ya Saya Kopi Saya Taruh Disini Paste Special Value Ini Oke Jumlahnya Sudah Balan Kan Oke Jadi Betul Ini Sudah Tidak Ada Tulisan Disini Nah Angka Ini Saya Kopi Juga Taruh Disini Kopi Paste Special Value Sudah Balan Kan Selesai Nilainya Kok Tidak 100 98 Berarti Masih Ada Yang Salah Harus 100 Ini 98 Koma Padahal Disini Sudah Balan Loh Lihat 570 570 69 73 0 50 Kesalah Kesalahan Ini Biasanya Terjadi Satu Salah Ketik Salah Tulis Angka Tadi Yang Saya Pesankan Mungkin Pakai RP Dan Seterusnya Yang Kedua Ada Sel Tertentu Yang Tidak Sengaja Terketik Ada Titik Sudah Salah Ini Sudah 98 Koma Sudah Bagus Yang Jelas Hanya Membutuhkan Ketelitian Kalau Kita Lihat Disini Sudah Benar Semua Jumlah Sudah Betul Nilainya Sudah Di Atas KKM Nah Untuk Sementara Ini Dulu Dan Kerjaan Kalian Bagus Kalau Kalian Mau Menggunakan Ini Untuk Berlatih Di Rumah Secara Offline Nanti Sekalian Kamu Belajar Menyusun Laporan Keuangannya Saya Beri Petunjuk Laporan Keuangannya Untuk Laba Rugi Masih ingat Rumusnya Apa Laba Rugi Menghitung Laba Laba Adalah Oke Nanti Saya Buatkan Formnya Di Alaman Ini Pendapatan Dikurangi Beban Jadi Pendapatan Kamu Kopi Dari Sini Kemudian Beban Beban Dari Sini Di Kopi Juga Semua Beban Nanti Ketemu Laba Dan Nilai Labanya Pasti Sekian Nanti Pasti Sekian Kalau Enggak Ya Salah Jadi Di Laporan Nanti Hasilnya Akan Sama Dengan Ini Yang Kedua Menulis Laporan Perubahan Modal Rumusnya Masih ingat Perubahan Modal Modal Awal Ditambah Laba Dikurangi Pri V Nanti Modal Awalnya Diambil Dari Sini Modal Yang Ada Di Sini Modal Awal Ditambah Laba Ini Dan Dikurangi Pri V Yang Ada Di Sini Ketemu Yang Terakhir Nyusun Raca Raca Datanya Diambil Dari Raca Ini Mulai Dari Kas Dan Seterusnya Itu Nanti Ada Di Tabel Raca Khusus Untuk Akumulasi Itu Nanti Kamu Tulis Tetap Di Bagian Harta Hanya Saja Dia Diberi Tanda Kurung Atau Dikasih Minus Karena Akumulasi Itu Sifatnya Mengurangi Itu Nanti Di Laporan Keuangan Untuk Besok Siang Kita Latihan Itu Saya Bagi Kelompok Kelompok Siapa Yang Mengerjakan Laporan Siapa Yang Mau Latihan Sendiri Ini Untuk Offline Caranya Begini Anak Kamu Unduh Ini Sebelum Saya Tutup Nanti Nanti Saya Buang Di GCR Tidak Bisa Di Unduh Lagi Nanti Malam Di Siang Ini Nanti Bisa Kalian Unduh Caranya Begini Masuk Ke File Di File Kemudian Disini Ada Menu Download Pilih Microsoft Excel Jadi Kamu Unduh Versi Excel Bukan Versi Google Spreadsheet Tapi Versi Excel Setelah Kamu Unduh Kamu Buka Kamu Pakai Latihan Secara Offline Tidak Harus Online Offline Biasanya Saya Peragakan Biar Jelas Ini Saya Unduh Versi Excel Sudah Proses Sudah Selesai Langsung Kebuka Biasanya Di Bagian Atas Ada Notifikasi Seperti Ini Ada Protected View Maka Klik Enable Editing Supaya Bisa Di Edit Sudah Selesai Data Penyusuan Tadi Ada Disini Ini Bisa Kamu Sorot Sama Kan Disini Bisa Tapi Ini Kalau Tadi Kan Diklik Bisa Discorro Ini Enggak Disorot Aja Dilihat Datanya 1 2 3 4 5 Itu Kalau Kebesarnya Dikecilin Gini Ya Tapi Tulisannya Gak Nampak Kalau Kecil Gini Jadi Gini Bisa Bisa Dizum Terus Silahkan Diisi Ini Kan Kalau Disini Gak Nampak Ini Bisa Jadi Karena Ukuran Kolom Kurang Gede Ini Kan Gak Jadi Paker Bisa Kamu Blok Di Bagian Headernya Ini Semuanya Ke Kanan Dikedekan Jadi Headernya Disorot Begini Ukurannya Ditarik Aja Dilebarkan Nampak Kan Kelihatan Begitu Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Kerja Secara Offline Jadi Kalau Kamu Memang Pengen Terampil Pengen Pinter Maka Hapuslah Yang Ada Di Dalam Ini Sampai Di Atas Jumlah Jumlahnya Jangan Di Atas Jumlah Ini Di Delete Sudah Kosong Silahkan Digunakan Untuk Bermain Disini Ada Komentar Yang Bekas Menjawab Tadi Kalau Dirasa Itu Agak Mengganggu Bisa Saja Itu Di Common Dah Bersih Sudah Gak Ada Titik Titik Bisa Digunakan Untuk Latihan Demikian Saya Sekarang Tinggal Satu Tugas Saya Yaitu Meng Absen Jadi Saya Harus Absen Dulu Sebelum Kita Berpisah Kelas Saya Harus Masuk Lagi Kelas IPA IPA 1 Ya Kelih 4 Kelas IPA 1 12 IPA 1 Loh 14 Disini Jadi IPA 1 Nah Ini Dia Balik Kelas Buluk Ya Oke Saya Absen Satu Satu Sekarang Pelajarannya Ekonomi Oke Yang Di GCR Boleh diisi Untuk RC Pak Tapi Yang Ini Untuk Sekolah Ahmad Hans Hadir Pak Kemudian Ahmad Rito Ada Tadi Saya Lihat Singapal Apal Tak Lewati Langsung Alia Hadir Alia Hadir Pak Azel Saya Tidak Temu Azel Hadir Belfa Tadi Ada Bima Bim Hadir Fatih Fikri Gibran Gibran Nanti Ada Hadir Hadir Humayun Tidak 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 Tidak